Hai 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 saya sama Wanda Omar after a long long time gua akhirnya balik lagi sama segmen ngobrol-ngobrol yang kali ini gua bakal kasih nama valet on bass talk dan kali ini gua ngasih sendiri asing itu itu bahwa istilahnya bumper-in bumper-in ya yoi dan kali ini gua sama orang yang gak asing lagi Kak Ibrani Pandeyan jadi gimana Kak sehat sehat ya sehat banget ini one of my favorite singing guitarist bassist yang pernah semuanya Coba kabankah kenalan dulu dong kenalan dulu dong iya saya Ibrani Pandeyan mungkin orang kenalnya saya main bass gitu dan kebetulan sekarang sekarang ini dikit-dikit main gitar sambil nyanyi Wanda itu dia dan main gitarnya juga enak banget jadi gue love banget maafnya sayang ada yang baru cari karun enggak kalau yang Mas Dino tetap ter the best lanjut lanjut terus apa namanya sekarang lagi sibuk apa aja Kak iya kalau sibuk sebenarnya hampir sama kayak Wanda pasti kita main musik kebetulan gua sampai detik ini masih reguleran atau kenapa reguleran itu adalah bagian dari hidup gua tapi gue suka banget kalau reguler sama Kak Bani itu kayak nice iya terus sisanya kebetulan ada yang itu apa rokum ke rokum jadi gua manggung dari rumah ke rumah karena waktu itu pandemi nggak boleh ada tempat hiburan buka akhirnya gua yang ke rumah buat ya menghibur lah itu tough times banget ya buat kita yang musik ya gila bener banget nggak peduli siapapun dan Kak Bani salah satu yang kayak bener-bener bikin apa ya mendobrak gitu kayak bikin sesuatu yang baru amin amin nah kalau boleh tahu nih Kak sebelum Kak Bani sampai kayak sekarang nih eh kasih dulu dong Kak Bani tuh selama karir Kak Bani udah pernah main buat siapa aja dan ngapain aja Wow kalau buat sesion Azee iya salah satunya iya almarhum Bung Glenn Bradley yang namaku cakar itu pencapaian yang menurut gua wow banget gua bisa manggung bareng mereka kemudian kemarin sempet berkesempatan puji Tuhan main bareng Dewa 19 waktu itu untuk beberapa untuk beberapa gig jadi sisanya sama Mama Titi DJ sempet sama Isyana lebih sering ya lebih sering ganti-ganti iya 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 sering ganti-gantiin siapa lagi ya Raisa dulu sempet awal-awal dan ya sisanya sih siapa lagi ya kalau gua bilang banyak kesannya sombong banget ya ada beberapa lah ada beberapa gitu oke nah gila tapi sebelum Kak Bani ibaratnya kayak play alongside musisi-musisi gokil itu boleh cerita gak sih Kak gimana awalnya Kak Bani tuh bisa jadi musisi emang udah cita-cita atau gimana nah ini ini mungkin ya di saat yang lain dulu anak kecil gitu kalau ditanya mau jadi dokter mau jadi pilot kalau gua memang pengen banget kalau udah tau aja gitu ya kayaknya tapi pengen gua gak tau kenapa karena dulu gua ngeliat bokap walaupun bokap ngantor dulu cuman dia itu setiap mau berangkat ngantor sama pulang ngantor itu selalu denger musik selalu denger musik terus ya main gitar sambil nyanyi jadi gua ngeliat vibe itu dan kayaknya jadi musisi seru deh gitu walaupun gua belum tahu mau jadi apa waktu itu ibaratnya mau nge-band kah atau gua mau jadi pengajar cuman pokoknya jadi musisi itu dari kecil dari SD sih iya 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 i Bawa-bawa gitar gitu Dari umur berapa tuh kalau boleh tau? Kelas 5 SD tuh udah mulai bawa-bawa gitar ke sekolah Walaupun gak tau mau nyanyi apa gak Terus waktu itu juga takut kan Ini boleh gak sih bawa gitar kesana nih Orang mau ngapain bawa gitar nih bocah gitu Tiap jam istirahat Genjreng-genjreng aja ngiringin temen-temen Eh nyanyi lagu apa? Sampai akhirnya SMP pun gitu juga Dari SD tuh ya? Iya, setiap hari Jumat itu gue selalu bawa gitar Kayak buat istirahat gitu Kita main, sampe SMA ya itu gue nge-band akhirnya Dapet bikin band sekolah Ketikut festival gitu Jadi memang apa ya Emang udah somehow kayak calling aja gitu ya Terpanggil untuk itu gitu Jadi emang itu karena pertama juga yang gue bisa Kayaknya yang gue bisa cuma musik doang deh Kayak gitu jadi mikir Yaudah lah gue tekuni, gue dalami dan Apa ya dengan segala keterbatasan gue waktu itu Kayak zaman dulu mau beli VCD Waktu itu VCD lesson tuh mahal banget Waktu itu jadi gue nyari yang bajakan Maaf ya jangan dicontoh Tapi karena ya itu dengan segala keterbatasan yang ada Gue ya tetep mencoba menekuni bidang yang gue geluti Yaitu musik gitu sih Tapi emang dari keluarga memang udah mendukung? Nah itu puji Tuhannya sangat didukung sekali Malah bokap sampe bilang Yang penting lu gak apa-apa nilai lu merah tapi yang penting lu naik Gitu Yang penting lu naik kelas gitu Bokap juga kayaknya udah tau nih anak lu bakal jadi musisi Iya gak sih? Jadi yang gak apa-apa yang penting lu naik gitu Oke jadi bisa dibilang udah berapa lama kak ceritanya dari Dari kabani SMA itu lulus dan memutuskan sebagai professional musician Oke Di ibu kota ini Kalo sebagai professional musician Yang kayak bener-bener ngerasain Iya gue emang hidup untuk musik gue dibayar nih gitu Itu kayaknya udah sekitar gue lupa Mungkin 12 tahunan kali ya 11-12 tahunan Wow Karena sisanya festivalan Walaupun dapet uang tapi itu kan jatuhnya gambling Iya Kalo lu juara satu lu dapet uang Iya Kalo engga yaudah ikhlasin aja Udah berapa kali latihan tuh Nah itu udah kayak gitu 12 tahunan kurang lebih 12 tahunan ya kurang lebih ya Nah itu 12 tahun tuh pasti gak bentar ya maksudnya Makanya kabani udah ketemu berbagai macam artis Berbagai macam orang Berada di lingkungan yang beragam Itu enaknya jadi musisi ya Itu enaknya Itu enaknya Nah gue mau nanya dong kak Lo boleh gak share kalo menurut gue pribadi nih Jadi musisi di Jakarta tuh kesannya Correct me if I'm wrong ya Yes Kesannya gampang Tapi kalo di jalannya susah kayak ibaratnya gini Lo naik bisa cepet Tapi untuk bikin itu sustain dan bertahan itu Itu apa ya ibaratnya Little bit tricky Bener Iya engga Bener Nah ada engga kak Yang ini nih Gua setuju Setuju sama Wanda bahwa Mungkin banyak musisi daerah yang ngeliat Wah enaknya di Jakarta tuh kayaknya Ya mungkin memang secara Aduh ini gini ngobrol Tapi kalo secara Apa ya Apa ya bilangnya Ekonomi memang disini Bayarannya lebih Ya memang pasti Ya lebih menjanjikan gitu Karena kan industri memang disini pusatnya Betul Ya Cuman ya gitu kalo ditanya Gampang sebenernya ga segampang itu Dan bener kata Wanda Buat merahinya tuh mungkin gampang ya Cuman buat maintain tuh Maintainnya itu Tricky banget Memang tricky banget Dan gua mengatasinya sih Ini mungkin terlalu klise ya Kedengerannya Cuman Gak ada salahnya kita berbuat baik Terhadap temen-temen Ini mungkin klise banget ya Kesannya Wah lu berbuat baik Tapi bener Maksudnya gua Menerapkan Ke semua orang gitu Mau dia Gua baru kenal ya Mau dia mungkin lagi Merintis Apa ya Belajar musik Ataupun yang sudah lama Jadi gua menerapkan Sama siapapun Berusaha Apa ya Baik Dalam artian Ketika kita baru kenal Kan ada tuh yang Siapa sih nih Gitu nih Ya gitulah kayak Lu kalo lu Istilahnya nih Kalo lu belum Main sama artis Ah gitu Lu mungkin ga dianggep gitu Dan gua merasakannya gitu Gua merasakan Gap itu dulu Dimana Oh ada yang gitu ya kayak Oh lu ada sekali Ada sekali Makanya kenapa gua Aduh kesannya Iya cuman itu jadi Motivasi gua buat Membuktikan gitu Bahwa Jangan ngeremehin orang Siapapun itu Siapapun ya Jangan ngeremehin orang Jadi Justru kalo lu ketemu orang Baru lu Lu apa ya Ya lu support aja gitu Dan Yes yes Itu makanya terdengar klise Berbuat baik Sesama orang Tapi impactnya Nanti akan berasa Ketika Ya Lu misalnya udah Udah bisa meraih apa yang lu pengen nih Dan lu maintain Nah lu diliat Lu bisa lihat disitu Orang-orang yang Mungkin dulu Apa ya Lu Ini kesannya bukan pamri ya Cuman Ketika lu baik sama orang Walaupun Misalnya gua baik sama A A A B C Terus gua gak mengharapkan Si A ini akan berbuat baik ke gua Iya 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 Cuman mungkin nanti di B Di yang B nya atau yang C nya Jadi Ya itu sih Berbuat baik Ke sesama orang itu Investasinya mungkin gak langsung Ya kita gak pernah tau Betul Karena menurut gua Rezeki tuh bukan cuman soal uang Tapi peluang Nah Itu penting sekali Nice 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 bener Bukan soal uang tapi peluang ya Gitu Peluang betul Gitu Nah terus ada lagi nih Kak Yang gua Yang gua penasaran Selain jadi musisi Selain yang itu Berarti-berarti Masuknya bisa dibilang Dalam kategori attitude ya Oh betul sekali Terus abis itu Kayak gimana kita Bersosialisasi sama orang-orang Nah Kalo dari sisi gear nih Menurut lu penting banget gak sih Kak Nah ini Kalo ngomongin gear Sejujurnya Nah gua juga ngerasa tuh Kalo misalnya gear Kita sebagai musisi itu Di industri jagad Raya DKI Jakarta ini Kita tuh bener-bener dituntut Untuk jadi Apa ya Excellent ya Dalam artian kayak Lu bagus pasti akan ada yang lebih bagus lagi dari lu Bener Dan selalu begitu Betul Nah Tapi untungnya musik ini Punya karakter masing-masing Dan akhirnya menciptakan Itu kenapa kita unik gitu kan Bener Nah Ada gak sih Kak Maksudnya kayak cara-cara yang lo lakukan Kayak Di setiap gig Gimana cara lo treatnya Dengan gear-gear lo Apakah Maksudnya kan jadi musisi gue tau Skill aja gak cukup Bener Attitude aja gak cukup Tapi pasti harus didukung juga sama gear-gear yang Mendukungnya gak sih Betul Gue setuju kayak Kayak Contoh simple Ketika Misalnya gue Main Manggung nih ya Manggung Terus Ternyata Istilahnya Ini terlalu teknis Cuman alat yang gue pake nih Wah ternyata gak Apa ya Gak mumpuni untuk Untuk gue Kayaknya ini Apa ya Istilahnya apa ya Bilangnya Gak Duh kalo gak mumpuni kesannya ini banget Cuman Kayaknya gue Belom cocok nih untuk pake Pake ini disini gitu Iya Ibaratnya Contoh gini deh Misalnya gue manggung dirumah Kesannya kan Wah main dirumahan aja Alat simple aja gitu Iya simpel aja Colok bunyi aja gitu Nah Ternyata Kadang Justru karena main dirumah gitu Gue ngerasa yang main dirumah Ketika Alat yang gue pake Istilahnya Gear yang gue pake gak mumpuni Itu kan yang nonton cuman 5 orang kadang dirumah gitu Betul Mereka kadang Eh ini kok Kayak kurang enak ya Nah itu gue kayak berasa Wah anjir Ternyata lebih punya tantangan tersendiri Ketika lo manggung di Banyak orang Sama lo cuman manggung di 5 orang Itu Ternyata oh Banyak yang ngeh ya Karena orang lebih Nah gitu Betul Lebih intimate That's why makanya Kayak contoh juga alat Gue pengen Gear tuh yang istilahnya mungkin Berguna Cuman gak Ngeribetin kita gitu Yes Yes Ketika lo bawa alat Ya gak Gak bikin lo Aduh Contoh misalnya Aduh ketinggalan nih ini Ada yang ketinggalan Nah Kalau misalnya Apa ya Semuanya udah disitu Menurut gue lebih Lebih nyaman aja sih Jadi itu pengaruh juga ke gue yang Orangnya pengen simple sebenernya Tapi gue yakin Maksudnya itu kan Pasti kan semua bertahap ya Kayaknya Oh yes Benar sekali Pasti gak Gak langsung Dire langsung Dire banyak banget gitu Boleh cerita gak kak Set set pertama kali lo manggung Itu apa 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 yang lu anggap Yang lu anggap Oh iya Gear gue udah lumayan proper nih Gitu Oke Apa ya Mungkin yang pertama Ya kalau misalnya Contoh simple Ya yang kita pegangnya Maksudnya dari awal Lu pake gitar atau bass Pasti kan lu Apa ya punya Gue bilangnya Bukan standarisasi Cuman yang lu nyaman gitu Yang lu nyaman dengan lu pegang gitu Betul Sesimple itu aja Ketika lu pegang Oh ini enak nih Gue nyaman Yaudah Itu akan berpengaruh sama Apa ya Feel Performance Ya performance ketika main sih Lebih Lebih apa ya Lebih pede Lebih secure bener Lebih secure Lebih gak berasa Aduh gue ada yang hape Ada yang kurang gitu gitu Terus berkembang Gue liat kak Bani mulai pake Pedal-pedalan ya Yes Sendiri Tapi pedalnya banyak banget Gue inget banget Buset ini Iya 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 Jadi ya itu kayak Akhirnya gue Main gitar kan Dari bass Terus akhirnya gue ke gitar Main gitar Dan gue mulai Mulai memilih Apa yang kira-kira perlu ya Salah satunya itu kayak Gue butuh reverb gitu Misalnya tuh Untuk main akustik Gue butuh reverb Looper juga Menurut gue penting banget Kalo buat sendirian gitu Yes Gitu Gear sih menurut gue Salah tuh Faktor pendukung yang Mungkin Kita mikirnya Udah main aja dulu yang bener Memang bener Tapi menurut gue Gear juga salah satu faktor penting Kayak next levelnya gitu ya Yes Untuk menjaga konsistensi kita Dari panggung ke panggung ya Bener banget Bener banget Karena kita kadang gak bisa rely On sound system di tempat itu Nah itu ya Apalagi misalnya di Jakarta ini Yang namanya rental sound system itu Bekas banyak orang ya Betul Bener sekali Lo gak bisa ngarepin Bener 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 Jadi yang bisa lo ngarepin Adalah dir lo sendiri Betul sekali Makanya gear kita penting banget Bener Ya buat kayak gitu Nah terus dari Dari Apa namanya Gue liat kabah ini tuh Bener bener Yang gue salut Semuanya sampe kabelnya Dikasih nama Tapi gue akuin Itu emang paling sering ilang ya Iya Itu salah satu dinamain Bukan karena narsis Bukan Karena paling sering ilang Iya Paling sering ketinggalan Gue sudah beberapa kali ilang Nah itu Bener banget itu Itu salah satunya Terus apa namanya Dari situ Nah pelan-pelan Kabah ini gue liat Pake Apa namanya Yang akustik dapper Betul Pake looper Terus abis itu Ada beberapa efek vokal lagi ya Yes bener Nah terus abis itu Berkembang Itu set yang terpisah ya Sama bass ya Iya itu set yang terpisah Kalau bass emang Gue lebih Lebih Plug and play sebenernya Hmm Tapi karena bass kita aktif Jadi ya sebenernya Yes Itu lumayan ketolong gitu kan Bener sekali Nah terus Sekarang berkembang lagi Gue liat ada yang baru nih kak Yes Ehm Mungkin keliatan gak sih dari sini gak Gak keliatan ya Kliatan gak sih ya Nah Nah apa sih kaya Kalau boleh tau yang membuat lo Akhirnya bergerak memilih Patuan GP200 ini nih Yang pertama adalah pastinya Lebih simple ya Maksudnya semua Simple tuh dalam artian Semua sudah ada di dalam sini Betul Dan menurut gue Ringkes aja lo Cuman bawa gini doang Terus gak terlalu tebel juga Ternyata Cuman segede laptop ya Iya Segede laptop Itu pertama Dan kedua Banyak pilihan gitu Maksudnya gak Enggak Ya lu bisa explore Semuanya ada di sini Ya Ini kabinetnya juga ada di sini Yes Apalagi Apalagi sebagai multi instrumentalist ya Yes Betul Ini gak cuman buat akustik Iya bisa buat set bass Jadi satu doang Bener Dan yang terpenting adalah Ada loopernya Ini menurut gue penting banget Ternyata Setelah Menjalani Oh ya kalo lagi solo gitu Maksudnya solo akustik gue main sendiri Ternyata loopernya jadi hal yang penting banget Dan ini semua ada di sini Dan Sound card juga Bisa jadi sound card Iya Jadi buat kalian yang mungkin yang produce Ibaratnya Disini sudah ada sound cardnya gitu Bener banget Itu yang pertama itu Simple dan semuanya ada di sini Bener bener Thanks to technology ya kak ya Yes Yang tadinya kak Bani Harus bawa banyak Kalo main bass Bawanya ini Main gitar bawanya ini Sekarang bawa satu doang Cuman satu doang Ini lo gak perlu kabel jumper Yang kayak gitu Itu dia Bener 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 Jadi kita pun sebagai musisi Lebih aman Lebih terasa Disupport Nyaman Apalagi satu lagi kak Setuju gak sih kalo Makin kemari Waktu soundcheck itu Makin tipis Oh iyaa Malah terkadang tidak ada Tidak ada soundcheck Itu dia Bener Malah kadang gak ada Nah dengan adanya itu Ibaratnya kita udah bisa soundcheck Sendiri dirumah Mastiin Oh iya kira-kira ini sound gue Tinggal di adjust aja dikit Di panggung Betul sekali Betul sekali Setuju Itu penting banget ya Karena gue ngeliat banget sih Maksudnya Tadi kita udah ngebahas eritut Apa namanya Terus abis itu Gimana caranya Memulai karir Tapi kita juga tentunya Harus didukung sama Gear-gear yang mumpuni Emang Temen-temen yang Mungkin terasa Aduh gue belum punya budget Untuk Untuk mungkin Apa bisa Punya alat-alat kayak gini Kenang aja guys Semua juga bertahap Kita juga bertanggung ya kak ya Gak langsung Sekonyong-konyong Kita juga semua Trial and error Nyoba ini itu Nabung juga Bener Apa namanya Tapi kita sadar Karena ini profesi kita Jadi kita harus bertanggung jawab ya kak ya Gak cuma sekedar main Tapi juga kita harus kasih yang terbaik Ya gak sih Betul Setuju 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 gue Nah terakhir nih kak Gue pengen dong kak Kak Bani kasih Apa ya Kayak Apa ya mungkin quotes Atau kayak apa yang selalu bikin Kak Bani itu Kayak semangat Buat jadi musisi Kayak Setiap kali Ya gue yakin pasti ada kalanya kita cape juga Bener Jadi musisi tuh hati pasti happy Tapi badan boncos juga Betul Setuju gue Kadang-kadang kayak main 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 Nah apasih kak yang bikin lo tuh kayak Apa namanya Kayak Yes gue jadi musisi Gue harus tetep ini terus nih gitu Eh Menurut gue Yang paling penting adalah Ketika lo memutuskan untuk menjadi musisi Itu lo Udah harus pikirin Wah kalo gue jadi musisi Jadi gak Jangan Ya gue gak tau cuman Kadang wah Gue pengen jadi musisi Pengen Pengen jadi rockstar gitu Lo melihatnya seperti itu Cuman Kalo gue waktu memutuskan untuk Memilih menjadi musisi Itu banyak banget konsekuensi yang harus gue Wow Lewatin Ya gue korbankan Dan Apakah Lo udah yakin lo pengen jadi musisi Jadi Menurut gue lo kuatin itunya dulu Betul Karena dengan begitu Biasanya akan banyak Pintu-pintu terbuka Jadi Tuhan tuh Ibaratnya gini ngasih Lo di Mungkin lo Milih gitu Tapi ketika lo udah yakin Tuhan pasti akan buka jalan itu pelan-pelan Walaupun Tidak langsung Itu dibutuhkan kesabaran Dengan Keyakinan lo Kalo emang lo yakin Lo yakin Lo yakin Itu pasti Perlahan akan dibukakan Pintunya sama Tuhan Jadi maksud gue Apa ya Berserah mungkin Lo yakin Tapi lo juga Jangan jadi Jumawa gitu Bahwa Ah gue bisa Jangan Lo tetep berserah sama Tuhan Karena Menurut gue dengan gitu Tuhan pasti akan Buka jalan Buat lo sih Jadi sabar Dan percaya Yakin Jujur Sama berbuat baik That's the thing Wuh Oke kak Ini GP200 ini Yang sering lo bawa-bawa Kira-kira Apa nih sound favorit lo disini Oke Jadi Kebetulan Udah sempet bikin presetnya Dan salah satu yang Menurut gue Wow banget Karena gue sering Bawain lagu-lagu yang Apa ya Sendu-sendu gitu Nah gue tuh butuh Tambahan delay gitu Dan Apa ya Ambience gitu Nah salah satunya adalah Ini nih Sebentar gue Nah Contohnya seperti ini Wuhu Wuhu Nah ini Gue apa ya Bisa jadi Apa ya Pilihan kalau misalnya Lu bawain lagu-lagu yang Sedih-sedih gitu Yang bikin Wanita-wanita Mungkin Ah gitu Tersentuh Nah ini menurut gue Favorit banget sih Si Ambience ini Gua aja baru tau Bisa ada sound kayak gini nih Di GP200 Gila sih Top banget Tuh enak banget nih Jadi Nilay Ambience gitu Jadi ini salah satu Favorit gue yang ada di Paleton GP200 Nah Tanpa berlama-lama Kita langsung cobain Langsung Di jam session berikut ini Ibran Jumandian Wanda Omar Tengah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton